Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Great 3 Apa kabar? Semoga kita semua Selalu dalam lindungan Allah SWT Diberi kesehatan dan kebahagiaan Di masa pandemi ini Yang semua kegiatan kita Banyaknya kita lakukan di rumah Amin Bertemu lagi dengan Miss Ida Kita akan belajar bahasa Indonesia Tema 3 tentang benda di sekitarku Dan sub tema 3 Tentang perubahan wujud benda Sebelum mulai Mari sama-sama kita buka Dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Di tema 3 ini Kita akan belajar tentang Menyusun paragraf Menjadi cerita yang padu Diharapkan setelah teman-teman Mempelajari materi hari ini Teman-teman bisa menyusun dengan baik Paragraf yang Masih belum Sesuai urutannya Menjadi Berurutan Agar cerita Bisa Dipahami dengan baik Tapi sebelumnya Kita mau melatih konsentrasi dulu Dengan apa? Dengan gerak lagu Kita akan bernyanyi Kalau nanti lagunya Ada liriknya yang berbunyi Marina Teman-teman Seperti ini gerakannya Lalu kalau ada gerakan menangis Seperti ini Kalau ada menara Teman-teman Seperti ini Kalau ada menari Teman-teman Seperti ini Oke Sudah siap? Konsentrasi Konsentrasi dimulai Marina Menari Di menara Di menara Marina Menari Menari Marina Di menara Di menara Marina Menari Marina Menangis Di menara Marina Di menara Menangis Marina Menari Di menara Di menara Marina Menari Oke semuanya bisa mengikuti dengan baik Tidak ada yang salah Oke kalau tidak ada yang salah berarti sudah konsentrasi Dan sudah siap buat belajar Nah sekarang dengarkan penjelasan misida Tentang menyusun paragraf menjadi cerita yang padu Teman-teman kita sekarang belajar tema 3 Benda di sekitarku Sub tema 3 perubahan wujud benda Materi yang akan kita bahas adalah Menyusun paragraf menjadi cerita yang padu atau cerita yang urut Sekarang teman-teman ambil buku tema 3 Dan silakan buka halaman 160 sampai 161 Disitu ada judul bacaan Menyusun paragraf menjadi cerita yang urut atau yang padu Nah setelah teman-teman buka Bukunya nanti akan ada bagian-bagian paragraf seperti ini Ada 5 Ini misjelaskan 3 dulu disini Yang pertama kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap Biasanya diletakkan di lemari Di selas-sela pakaian Atau di kamar mandi Ini belum ada nomornya ya Lalu bagian paragraf yang kedua Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari Bentuknya bulat dan beraneka warna Apakah kegunaan kapur barus Ini sudah ada nomornya Oh berarti ini nanti Di sebuah cerita yang akan kita Buat dari paragraf ini Adalah ini bagian yang pertama Lalu bagian yang ketiga juga belum ada nomornya Kapur barus lama-kelamaan mengecil dan habis Karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus Perubahan wujud dari benda padat menjadi gas Perubahan wujud dari padat menjadi gas Disebut menyublim Nah ini lanjutannya ya teman-teman Kalau di buku ada lima Di dua halaman itu Ada lima bagian paragraf Yang selanjutnya bagian yang keempat Belum ada nomornya juga Belum ada urutannya Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas Terciumlah bau wangi di udara Bagian paragraf yang terakhir Apa yang terjadi pada kapur barus Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis Nah kita sudah membaca semua bagian Agar dapat menyusunnya menjadi cerita yang padu Kita harus menganalisa dulu Setiap bagiannya Menganalisa itu maksudnya mengamati dulu Ayo sekarang kita amati satu persatu Ini adalah bagian pertama yang belum ada nomornya Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap Biasanya diletakkan di lemari Di sela-sela pakaian atau kamar mandi Nah kenapa misi sudah kasih warna Berarti disini Di bagian paragraf ini Ada tiga kalimat Ada yang hitam Ada yang merah Ada yang biru tua Nah ini isinya tentang apa Oh ini isinya tentang kapur barus digunakan untuk Oh berarti ini tentang guna kapur barus Selanjutnya Bagian yang kedua Ini sudah ada nomornya tadi ya Ini nomor satu Pernahkah kamu melihat kapur barus Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari Bentuknya bulat Dan beraneka warna Apakah kegunaan Oh isinya disini tentang kapur barus Dan ditanyakan kegunaannya untuk apa Kita lanjut Ke Bagian paragraf berikutnya Kapur barus selama-kelamaan Mengecil dan habis Karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus Perubahan wujud dari padat menjadi gas Perubahan wujud dari padat menjadi gas Disebut menyublim Ini juga belum ada nomornya Ini cerita tentang kapur barus Bahwa kapur barus itu bisa berubah Dari padat menjadi gas Yang disebut menyublim Lalu bagian paragraf berikutnya Ini juga belum ada nomornya ya Belum ada urutannya Peristiwa menyublim mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis Ketika kapur barus berubah wujud menjadi gas Terciumlah bau wangi di udara Ini berarti menceritakan tentang peristiwa menyublim Dari perubahan wujud kapur barus Dan ini yang terakhir Apa yang terjadi pada kapur barus Lama-kelamaan kapur barus akan mengecil dan habis Apa yang terjadi ini juga belum ada nomornya ya Dan ini juga ada tiga kalimat dalam satu paragraf ini Setelah kita menganalisa semua bagiannya Baru setelah itu kita menyusun paragraf menjadi cerita yang padu atau yang urut Kita baca kembali bagian-bagian semuanya Yang ada di buku ya teman-teman baca kembali Ini Miss perlihatkan seperti ini Miss masih beri tanda Tadi yang bagian satu adalah atau yang nomor urutan satu Paragraf yang mana ya Paragraf yang nomor dua Ini isinya tentang kegunaan Paragraf yang sangat berhubungan atau isinya hampir mendekati Yang menceritakan tentang kegunaan juga yang mana ya Oh ternyata paragraf bagian satu Nah berarti bagian satu ini jadi nomor urut dua Nah ini menceritakan kapur barusnya diletakkan di lemari Nah setelah itu apa yang terjadi Nah yang ada isinya tentang apa yang terjadi pada kapur barus Ada di bagian paragraf yang mana Oh ternyata bagian paragraf yang terakhir Nah kita beri nomor urut tiga Selanjutnya apa yang terjadi Kalau sudah ditaruh di lemari Lalu kapur barusnya mengecil Mengapa demikian Nah ternyata itu berhubungan dengan Paragraf di bagian tiga Maka beri-beri urut nomor empat Nah sudah pasti karena tinggal yang terakhir Ini yang bagian nomor empat Ini belum ada nomor urutnya Dan ini Isinya tentang menyublim Berarti yang terakhir ini adalah Nomor urut lima Nah seperti itu ya teman-teman Jadi dianalisa dulu Dibaca Setiap bagian paragraf Lalu teman-teman beri Angka dulu Yang mana nomor satu Nomor dua Setelah itu baru teman-teman punya tugas nih Tugasnya apa? Tugasnya adalah Menuliskan secara urut paragraf Yang terdapat di buku tema tiga Halaman 160 sampai 161 di buku handwriting Teman-teman tulis yang rapi ya Dan tulisannya harus sesuai dengan cara penulisan Yang sudah teman-teman pelajari di kelas satu Jadi huruf-hurufnya Yang ada kakinya Huruf apa saja Harus dipraktekan Ya Seperti ini Teman-teman tulis di buku handwriting Judulnya menyusun paragraf menjadi cerita yang urut atau yang padu Teman-teman kasih nomor dulu Diurutkan Tadi kita sudah Urutkan nomornya Bagian paragraf yang mana? Yang nomor satu Bagian paragraf yang nomor satu Yang diawali oleh kalimat Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus Lalu yang nomor dua Yang mana bagian paragraf yang nomor dua? Oh yang nomor dua yang Kalimatnya Yang pertama Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap Lalu yang urutan ketiga yang mana? Urutan ketiga adalah Yang paragrafnya diawali kalimat apa yang terjadi pada kapur barus Lalu urutan yang selanjutnya Yang keempat adalah Paragraf yang diawali oleh kalimat kapur barus Lama-kelamaan, mengecil, dan habis Lalu yang terakhir Yang nomor urutnya lima Adalah paragraf yang diawali oleh kalimat Peristiwa menyubli Mengakibatkan kapur barus Mengecil, dan habis Nah inilah Urutan paragraf Yang kita pelajari hari ini Menjadi Cerita yang padu Nah Kalau dibaca dari Paragraf awal sampai paragraf akhir Akan lebih mudah teman-teman memahami Cerita yang Ada di paragraf ini Nah Itulah teman-teman Penjelasan Misida Tentang Menyusun paragraf Menjadi Cerita yang padu Semoga Semua teman-teman dapat memahami Materi yang Misida sampaikan hari ini Dan Kita akhiri Kegiatan belajar kita Dengan sama-sama Mengucap Alhamdulillah 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 Misida akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax